Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya dulur Semoga Kita semua selalu diberi kesehatan Dan juga dulur-dulur semua selalu Diberi kesehatan ya Dilancarkan rezekinya Amin Ketemu lagi dulur dengan kita Di channelnya Sediman Pring Sewi ya lur ya Pagi ini kita akan Melakukan aktivitas pagi Cuman kita Sambil mau bikin konten ya Memberi tip Gimana Atau berbagi tip Gimana caranya Membuat Si tetesan air nira Ini Ini permanen ya Sampai pendek Sampai habis ini masih Tetap permanen ya Enggak dia berlebihan Enggak dia mengurang sampai Nemen gitu ya Jadi disini kita akan kasih tipnya ya Oke langsung aja ya dulur Tonton terus videonya sampai habis ya Biar Para pemula ini khususnya ya Kalau buat para senior Insya Allah mereka Sudah pada tahu semua ya Pasti Insya Allah udah yakin Udah yakin mereka udah tahu Jadi ini khusus buat para senior ya Eh buat para senior lagi Buat para pemula ya yang lagi belajar ini Istilahnya ya Jadi biar mereka lebih paham ya Jadi gini ya dulur ya Nah jadi Nih Kita kasih Ini ya Dulur ya Nah ini punya kita ini teman-teman ini Ini Apa namanya Udah Udah hampir habis Udah pendek bener Tinggal Tiga jari ini ya Tinggal tiga jari teman-teman Tapi Akhirnya masih ini Kalau pagi ini Jadi kayak lima liter Masih Enggak muat Masih netes Enggak muat Perkiraan ya sekitar Tujuh literan ya Teman-teman ya Nah Ini udah Entah berapa bulan nih Kalau empat bulanan kayaknya ini Kalau kita agak boros dikit ya Teman-teman ya Motongnya agak boros Jadi Intinya ya kayak gitu Teman-teman ya Nah jadi Disini Kita akan jelasin ya Buat para Teman-teman yang masih pemula ya Gimana caranya Jadi mungkin Kalau dari Praktek awal Gitu ya Teman-teman ya Dari praktek awal Teman-teman udah pada ngerti ya Gimana caranya Gitu ya Mulai dari Kita bikin tangga Mulai kita dari Ngebersihin Langgarnya Teman-teman ya Jadi Udah pada tau ya Teman-teman ya Nah ini kan udah Kita bersihin ya Teman-teman ya Udah kita bersihin Terus Ini ya Teman-teman ya Jadi Kita jelasin Teman-teman ya Kita jelasin Nah ini Apa namanya Nah Kalau pengalaman pribadi kita Teman-teman ya Pengalaman pribadi kita Nah ini setelah kita bersihin Atas Bawahnya Pelepahnya Ini udah dibuang Tinggal ngebersihin ini ya Teman-teman ya Ini udah dipersihin ini Teman-teman Cuman Pesan saya Kalau buat para Pemula ya teman-teman ya Ini jangan dipersihin kulitnya Ini teman-teman ya Jangan dipersihin Jangan dipersihin Pokoknya jangan dipersihin Itu pesan saya ya Kalau buat para pemula Itu banyak yang gagal Teman-teman ya Nah Ini kalau mau dipersihin Cukup buang Kulit luarnya Satu lapis Ini Ini kita Sisain satu lapis teman-teman Bahkan dua lapis ini teman-teman ya Nah ini bagian yang bawah Teman-teman bisa berhatiin ini Nah ini Kita bersihin Kita buang Kita tipisin aja teman-teman ya Biar dia gak terlalu tebel banget Nah contohnya Seperti ini ya teman-teman ya Nah ini nih Ini kalau gak dibersihin Ini kan tebel ini nih Nah Kita mukulnya nanti Gak akan tembus Sampai ke dalam ya teman-teman ya Gak akan tembus Nah ini kan Tebel banget nih Nah makanya kita Pakai pisau Kita bersihin gitu ya teman-teman ya Nah seperti ini nih Contohnya ini udah kayak gini ya Nah Kapan-kapan kita bikin kontennya Gimana cara ngebersihinnya ya teman-teman ya Nah ini Seperti ini teman-teman ya Ini Ini Aku sisain satu lapis teman-teman ya Nah Jadi para pemula Kalau melakukan Dengan cara seperti ini Mereka gak akan gagal Nah ini bunga masih hijau teman-teman ya Masih hijau Jadi jangan pernah Buat para pemula Melakukan pemukulan Jangan sekali-kali melakukan pemukulan Di saat bunga ini masih hijau ya teman-teman ya Jangan Karena Ya emang istilah Istilahnya mereka belum umur Si kembang ini belum umur untuk dipukul ya teman-teman ya Masih terlalu muda Jadi nanti Dia akan rusak ya teman-teman ya Dia akan rusak Dan Pengeluaran air niranya dia nanti Dia kurang normal Dia kurang normal ya Jadi pesan saya Lakukan pemukulan Di saat kembang ini Dia udah mulai coklat ya teman-teman Udah agak kecoklatan gitu ya Nah ini kan masih hijau banget nih Bahkan masih Masih muda gitu lah ya Jadi Teman-teman harus nunggu Kembang ini agak coklat Udah kecoklatan baru Gitu ya teman-teman ya Nah Ini masih lumayan teman-teman ini Ini batang aren Udah pendek ini Udah sekitar 2 meter Kalau 2 meter gak ada ini teman-teman Tapi alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman ya Jadi Airnya masih lumayan Masih lumayan ini Pokoknya kalau pagi ini Biarpun Batang aren kecil Pendek kayak gini Tapi lumayan Pengeluarnya Waktu baru-baru Masih lumayan ini teman-teman ya Dia sekitar 12-an liter ya 12 liter Tapi dia termasuk permanen teman-teman ya Termasuk permanen ya Yang kita bilang permanen itu Apa ya teman-teman Maksudnya permanen itu ya Nah Jadi Yang namanya permanen ini Kayak gini teman-teman ya Jadi banyak Banyak bagi para penyadap itu ya teman-teman Banyak bagi para penyadap itu ya Jadi Mau dia senior juga Biasanya kayak gitu Dia lebih seneng Para senior juga Lebih seneng Air nira yang permanen Daripada yang dia kenceng Cuman Di pertengahan Gagang Misalnya dari tengah-tengah sini Nanti dia ke bawah Udah gak mau keluar ya teman-teman ya Udah gak mau keluar Itu yang namanya gak permanen Jadi istilahnya kita tuh nyari Yang permanen ya Jadi gimana caranya Itu tadi Udah kita jelasin ya teman-teman ya Jangan memukul Kembang aren Jangan melakukan pemukulan Ini Di saat dia masih ujuk Terus ini Jangan sampai di kupas bersih ya teman-teman ya Kalau gak mau gagal Di samping dia Mengurangi Keluaran air nira Dia juga akan Kadang-kadang itu Kalau bagi para pemula Dia akan gosong-gosong Ini ya teman-teman ya Gosong Sering itu pecah-pecah Kalau buat para pemula Karena dia Cara memukulnya itu Kan belum memahami benar Gimana caranya Karena Ya Maklum lah ya Buat para pemula Dia belajar kebanyakan dari Konten-konten yang Senior-senior berikan Seperti konten kita juga ya Jadi mereka gak belajar secara langsung Praktek secara langsung Itu ya teman-teman Saya udah banyak ya teman-teman ya Mempelajari teman-teman Praktek belajar secara langsung Jadi mereka gak ada yang ganteng Bahkan ada yang 20 liter lebih Kalau pagi Cuman Cuman Maunya kita ini Air nira ini Keluarnya Enggak Kalau berlebihan Enggak berlebihan Cuman Intinya Permanen Sampai Benar-benar sampai habis Kita Air nira ini Enggak akan Enggak akan berhenti ya teman-teman ya Enggak akan berhenti Nah Maaf teman-teman Kalau kameranya ini Agak kuyang-kuyang Seperti kita teman-teman Ini masih 5 liter Padahal udah pendok Oke teman-teman Kayak gitu aja ya Kalau pengen bikin permanen Kalau mau tahu Gimana tip Melancarkan air nira Biar dia tetes aja Ngalir Terus kelihatan terus Besok kita bikin kontennya Teman-teman ya Jadi sekarang kita mau Ngasih tip Gimana caranya Biar air nira ini Dia Gimana tesnya permanen ya teman-teman ya Enggak gagal di tengah-tengah ya teman-teman Nah ini dulu Dulu teman-teman ya Ini pernah dicoba Sama teman-teman disini ya Pernah dicoba Enggak mau keluar Ternyata ya Enggak mau keluar Terus ini juga Ya gimana mau keluar teman-teman Ini Cara motongnya aja Kayak gini Gimana mau keluar Jadi Emang curi karena Belumpah hampir Ya Gitu aja teman-teman ya Sampai ketemu lagi Di konten kita berikutnya ya Semoga teman-teman selalu Dibetan Tonton terus Video-video kita ya teman-teman Biar kita makin lagi Biar bisa bikin konten-konten yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa